siapkan alat dan bahannya buat Slipknot lalu buat rantai dengan kelipatan dua punyaku ini aku buat sebanyak empat puluh empat rantai tambahkan satu rantai lalu masuk di lubang rantai sebelumnya buat single croce selamat menikmati sampai di ujung buat satu rantai dan dibalik isi lagi satu lubang rantai dengan satu single croce selesai membuat baris kedua buat satu rantai dan dibalik lanjut di baris yang ketiga isi lagi satu lubang rantai dengan satu single croce sampai di ujung buat satu rantai dan dibalik lanjut baris yang keempat isi satu lubang rantai dengan satu single croce selesai membuat baris yang keempat pasang penanda di bagian ujungnya lalu kita buat single croce masuk di lubang baris ini di lubang yang sama lalu di lubang berikutnya lubang baris berikutnya kalau sampai di bagian siku-siku ini lalu ujung ini ujung ini dan yang kita tandai itu diisi dengan INC atau dua single croce dalam satu lubang seperti ini lanjutkan dan mengisi satu lubang berikutnya dan mengisi satu lubang rantai dengan satu single croce buat cara seperti itu ya sampai bertemu di penanda sampai di penanda sampai di penanda isi dengan INC oke kita gabungkan dengan single croce back loop di bagian single croce yang awal ini jadi langsung masuk di lubang yang bagian belakang ya seperti ini seperti ini pasang penanda lalu buat single croce back loop memutar dari penanda awal ini sampai di penanda ini lagi kemudian ketika sampai di penanda langsung satukan dengan single crochet back loop tandai lagi buat satu kali putaran single crochet back loop sampai di penanda buat single crochet back loop selalu pasang penanda di tiap awalnya ini lalu kita turun di baris sebelumnya baris yang ini dan buat satu single crochet panjang seperti ini lalu satu single crochet back loop satu single crochet panjang satu single crochet back loop satu single crochet panjang diulang-ulang seperti ini ya sampai di penanda awal ini selamat menikmati di akhir motif ada satu single crochet panjang lalu gabungkan dengan single crochet single crochet dual loop atau single crochet biasa di bagian yang kita tandai lalu buat satu single crochet back loop satu single crochet panjang satu single crochet back loop satu single crochet panjang akhir motif yang kedua ini ada satu single crochet back loop kita masuk di single crochet yang kita tandai single crochet awal ini untuk menggantikan single crochet panjang jadi bagian atasnya ini kita akan membuat single crochet back loop pasang penanda di sini ya lalu buat satu single crochet panjang satu single crochet satu single crochet panjang satu single crochet back loop satu single crochet panjang satu single crochet back loop di akhir motif yang ketiga itu ada satu single crochet panjang kemudian kita masuk di lubang yang kita tandai ini kita buat satu single crochet satu single crochet ini untuk menggantikan satu single crochet panjang karena tadi di baris sebelumnya kita sudah membuat single crochet back loop jadi untuk awalan satu single crochet ini ini untuk menggantikan satu single crochet panjang berikutnya buat satu single crochet back loop lalu satu single crochet panjang single crochet back loop satu single crochet panjang buat seperti itu ya seperti mengulangi motif di baris yang pertama dan kedua buat seperti itu seterusnya sampai mendapatkan tinggi yang kalian inginkan untuk warna coklatnya ini aku buat setinggi 9 cm kemudian kita ganti warna benangnya aku pakai warna putih ya masuk di bagian penanda kita lanjut kita lanjut membuat single crochet back loop buat satu rantai lalu isi satu lubang rantai dengan satu single crochet back loop baru putih benang ya warna coklat kita ikutkan di dalam rajutan kita ikutkan di dalam rajutan untuk warna putihnya ini buat satu kali putaran saja ya lalu ganti lagi benangnya dengan warna peach buat lagi satu baris single crochet back loop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati warna pipsnya ini untuk single crochet back loopnya dibuat 2 kali putaran single crochet back loop pasang penanda untuk awalannya lanjutkan sampai di penanda ya selesai membuat 2 baris single crochet back loop warna pips kita mulai membuat motifnya buat 1 single crochet back loop 1 single crochet panjang ini seperti mengulangi motif yang pertama jadi dari sini tinggal mengulangi motif pertama kedua seperti itu sampai mendapatkan beberapa baris ya atau mendapatkan tinggi yang kalian inginkan terima kasih telah menonton! setelah mendapatkan tinggi yang diinginkan bagian akhirnya kita buat single crochet berkeliling ini bukan single crochet back loop ya ini langsung ambil dua bagian loopnya single crochet biasa seperti ini setelah selesai akhiri dengan slip stitch putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya seperti ini sekarang dompet racutnya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat